Al-Fatihah 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 Yaitu apa manfaat dari objek wakaf ini Sudah kita bahas Pada hari ini kita akan membahas tentang si gotul wakfi Atau kalau bahasa kitanya ikrar wakaf Ini banyak juga yang mungkin masyarakat perlu diberikan edukasi Terutama adalah biasanya ahli waris Ahli waris ini kalau masih anaknya mungkin masih mending Tapi biasanya cucu-cucunya Karena banyak yang atau beberapa lah terjadi Orang tuanya sudah wakaf Sudah ada yang untuk masjid, untuk musola Ada juga untuk pondok pesantara, untuk sekolahan, madrasa Itu ketika orang tuanya sudah meninggal Kemudian anak-anaknya sudah meninggal Tinggal cucu-cucunya nih Mereka akan melihat sertifikat yang belum ditulis Di situ sebagai wakaf Nanti dianggapnya ini adalah tanah kakek saya Tanah nenek saya yang Sebenarnya diwaris oleh orang tua saya Tapi orang tua saya sudah meninggal Berarti harusnya sekarang jadi milik saya Ini Maka apa namanya Kebanyakan Tidak tahu bahwa ikrar wakaf itu tidak harus tertulis Di sini nanti akan disebutkan Tidak harus juga disitu Apa namanya Disaksikan di KUA ya Di kantor urusan agama yang berkaitan dengan wakaf Tidak harus juga tertulis di Apa namanya BPN ya Pertanahan ya Di pertanahan Tidak harus juga di pengadilan Ditulis di situ Diputuskan Yang jelas kalau Seseorang telah ikrar wakaf Dan ada saksi-saksinya Maka ya sudah sah Karena kalau sudah ikrar wakaf Tapi Dilihat juga ikrarnya Benar apa tidak Atau Memenuhi syarat atau tidak Karena terkadang Ada juga yang belum memenuhi syarat Berarti belum ikrar sebenarnya Nah nanti disitu juga ada orang yang raku-raku Ini gimana Tadinya katanya Apa namanya Ini nanti untuk Apa namanya Masjid Atau untuk pesantren Nah kalau ada kata nantinya Itu seperti apa Apakah sahabat tidak Atau Kalau saya mati ini nanti Berikan ke pesantren Atau bagaimana Itu Seperti apa hukumnya Maka disinilah dibahas Tentang Si gotul wakfi Namun kurang lebihnya Kami berharap Semua Ahli waris itu Kalau memang Kakeknya Atau orang tuanya Itu telah Mewakafkan Sesuatu Untuk Kemaslahatan umat Ya Kita sebagai Jujudu-jujudunya Harus Mengikhlaskan pula Bahwa memang Itu menjadi pahala Untuk kakek nenek kita Sampai Hari kiamat Maka tidak Perlulah kita Menggugat-gugat Bahwa di Di sertifikatnya Belum Tertulis Belum ditutupkan Di pengadilan Belum Macem-macem lah Nah itu nanti Jadinya Akhirnya Ribut saja Nah kemudian Kepada orang yang wakaf Ini sekarang yang masih hidup Yang wakaf Segera diurus Legalitasnya Itu penting sekali Jengga Nanti tidak mengganggu Apa namanya Anak cucu Anak cucu kita Karena kalau Sudah legal Sudah tertulis Di akta ikerar wakaf DKUA Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kemudian juga Sudah diputuskan Di pengadilan Kemudian Diterapkan Di Sertifikat Oleh PPN Maka Ya sudah Kalau sudah terus Semua Sehingga Anak cucu kita ini Tidak terganggu Pikirannya Oh iya sudah wakaf Sudah ini Jadi Pikiran-pikirannya itu Sudah tidak terganggu lagi Minta Dibayarin Minta Ini dan itu Dan seterusnya Kalau tidak mau dibayarin Mau dijual Kemana Kasian Nanti Matrasa tersebut Sudah Sandrinya ratusan Nanti pindahnya kemana Kan bingung Masyarakat sudah Mendapatkan manfaatnya Dan itu Kalau Memang belum Di Apa namanya Di Resmikan Maka Justru harusnya Anak dan cucunya Itu yang meresmikan Oh iya ini Dulu Kakek saya belum sempat Meresmikan Biar saya yang urus Sekarang Misalkan Ke Notaris Ke Mana dan seterusnya Sampai Ke PPN Misalkan Sehingga Benar-benar Resmi Justru harusnya Demikian Nah ini Memang Apa namanya Namanya Setan itu ya Selalu menggoda ya Walaupun mungkin Ketika Kita masih hidup Di penantaran saja Anak kita mungkin Di penantaran saja Nurut saja Tapi kalau Orang yang wakaf Sudah meninggal Itu yang Yang jadi Apa namanya Yang jadi masalah Apalagi Kalau Hartanya itu Tidak banyak Terkadang Hartanya banyak pun Masih saja Ada yang Ada yang Anak cucunya Masih yang Mengatakan Wah ini Jatahnya pulan Jadi Sudah dibagi Ini tanah yang sana Tanah yang sana Tanah yang sini Ini bukan luas Ini dibagi dua Sama kakak adik ini Eh ternyata kakak adiknya Tidak mau bagian Tidak kamu Jatahnya yang sana itu Yang sekarang ada Matrasahnya Waduh Yang sekarang ada Matrasahnya itu Sudah wakaf Tidak bisa diwaris ya Ya itu Karena memang Apa namanya Menghindari itu semua Harus resmi Harus tercatat Dan Dan Disitu benar-benar Sudah Sudah legal Sehingga tidak ada Celah lagi Untuk Setan masuk Kalau Masih setengah-setengah Juga kadang Apa no Setan masih masuk Masih baru Katanya baru AIW ini Belum Belum Yang BPN Ini belum Dan seterusnya Yang intinya Namanya Setan itu Tidak akan berhenti Menggoda Terus 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 Maka untuk Menutup itu semua Ya tuntaskanlah Administrasi Sudah tuntas Administrasi Sudah Tidak ada Setan tidak bisa Ini lagi Paling Apa namanya Mungkin Hatinya agak Panas saja Kenapa ini Kok kakek saya Ini diwakafkan Ini Paling strategis Ini kalau dibuat Toko ini Masih Tapi insyaallah Orang tua kami Semua yang telah Wakaf Para Kau muslim dan muslimat Yang sudah ikhlas Mewakafkan tanahnya Mereka sudah ikhlas Sudah Mendapatkan Pahalanya mengalir Dan insyaallah Anak cucunya juga Ikhlas Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Syuruh Tusiqotil wakfi Khomsatun Syarat Sirotnya wakaf Itu ada Lima Ada lima Syarat Syekot wakaf Sehingga wakaf itu Dikatakan Sah Atau Dikatakan Benar Dan tidak bisa Dikanggu-gukat lagi Yang pertama adalah Lafdun Yusiru Bilmurat Ini Kata-katanya juga Lafdun Coba ini Tidak harus Tidak harus Tertulis Tapi disini Ada lafad Lafad Itu adalah Kalau Dalam ilmu Nahu kan Suara yang Mengandung Rufi Jaiyah Kalau Dalam Apa namanya Urf Atau Umumnya Masyarakat Lafdun itu Artinya Ucapan Sudah Yang penting Sudah terdengar Itu Lafdun Jadi sudah Terdengar Bahwa Dia Iqrar Wakaf Mengatakan Tanah Ini Untuk Madrasa Diniyah Misalkan Tanah Ini Untuk Madrasa Diniyah Lillahi Ta'ala Dipakai Selamanya Untuk Madrasa Diniyah Ini Saya Siapkan Untuk Madrasa Diniyah Dan Ini Silahkan Dibangun Sekarang Untuk Madrasa Diniyah Nah Kemudian Kalau Pengurus Madrasa Diniyah Lebih Ciri Lagi Maksudnya Gimana Ini Wakaf Atau Seperti Apa Oh Hibah Hibah Lain Lagi Atau Ya Ini Wakaf Untuk Madrasa Diniyah Sudah 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 Disaksikan Orang Orang Banyak Yang Mendengar Karena Lafad Itu Harus Didengar Maka Saat Itu Sudah Wakaf Apalagi Wakaf Lafad Jelas Sekali Suaranya Jelas Mengatakan Tanah Ini Saya Wakafkan Untuk Madrasa Diniyah Selamanya Tidak Boleh Dijual Tidak Boleh Diberikan Tidak Boleh Dimiliki Tidak Boleh Dipindah Tidak Boleh Ini Lebih Komplet Lagi Ini Kata-katanya Lebih Komplet Lagi Tidak Boleh Dijual Jadi Kata-katanya Komplet Apa Namanya Lillahi Ta'ala Terakhirnya Karena Mengharap Ridha Dan Bahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ketika dia sudah Mengikrarkan demikian Mengatakan demikian Ya sudah Dengan dia mengucapkan Itu sudah Apalagi Kalau Kata-katanya Adalah Masjid Masjid Ini Kalau Misalkan Kata-kata Saya Apa Namanya Wakafkan Untuk Solat Kan Saya Wakafkan Untuk Solat Juga Masjid Saya Wakafkan Untuk Masjid Saya Wakafkan Untuk Musola Untuk Musola Lain 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 Jadi Yang Misalkan Tertinggi Itu Wakafkan Untuk Masjid Kalau Sudah Untuk Masjid Itu Tidak Boleh Pindah Ke Bawah Yang Lebih Rendah Seperti Kemusola Dan Seterusnya Boleh Untuk Sesama Masjid Walaupun Mungkin Ada Masjid Tidak Jauh Dari Itu Tidak Masalah Yang Penting Memang Lillahi Tala Niat Yang Penting Ini Adalah Untuk Masjid Untuk Muslim Jadi Tidak Ada Niat Menyaingi Masjid Sebelah Atau Biar Masjid Sebelah Itu Biar Kosong Biar Biar Ada Yang Jamaah Biar Pindah Kesini Semua Wakafkan Ini Sudah Niatnya Tidak Benar Tapi Kalau Sudah Diwakafkan Untuk Masjid Sudah Jadi Masjid Sehingga Ada Kisah Orang Mewakafkan Tanah Untuk Masjid Kemudian Terjadi Perselisihan Akhirnya Panitianya Bubar Kemudian Ada Sebagian Panitia Membangun Lagi Di Sebelahnya Nah Ini Tanah Yang Sudah Diwakafkan Untuk Masjid Sudah Bisa Diganggu-gugat Gak Bisa Diminta Lagi Gak Bisa Sudah Jadi Masjid Tapi Tanah Yang Sebelahnya Dibangun Masjid Ya Berarti Sama Masjid Sudah Jadikan Satu Saja Digabung Padahal Luar Sekali Luas Yang Sekarang Masjid Luas Sekali Apalagi Kalau Ditambah Dengan Yang Sebelahnya Yang Sudah Dikerarkan Untuk Masjid Juga Semakin Luas Lagi Tapi Gak Panitia Yang Bangun Masjid Yang Sebelahnya Pas Itu Gak Mau Melebarkan Ke Tanah Yang Wakaf Sekarang Terus Yang Tanah Wakaf Sekarang Pengurusnya Sudah Pada Gak Ada Gak Ada Yang Bangun Disitu Ya Sebenarnya Kalau Memang Mau Islah Ya Sudah Itu Digabung Saja Itu Dua Tanah Itu Jadikan Satu Sudah Sama Sama Jadi Masjid Nanti Apa Namanya Lebih Luas Lebih Lega Sehingga Manfaatnya Lebih Banyak Terutama Untuk Kegiatan Masjid Nah Ini Jadi Harus Lafdun Artinya Diucapkan Kalau Baru Niat Saja Onek Onek Di Hati Belum Belum Jadi Wakaf Karena Jadi Wakaf Itu Kalau Sudah Dikirarkan Kalau Baru Niat Saja Belum Kalau Sudah Sudah Diucapkan Dengan Lafdun Lafdun Ini Yush Iru Bilmurad Yang Mana Mengarah Kepada Wakaf Boleh Saya Jadikan Saya Apa Nama Saya Wakafkan Atau Disini Kata-kata Ada Wakaf Habas Sabal Tasodak Itu Semua Lafdun Kalau Diterjemahkan Wakaf Saya Wakafkan Habas Saya Tahan Saya Tahan Sudah Tidak 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 Jual Lagi Tidak Tidak Apakan Lagi Sudah Ini Untuk Matrasah Sabal Sabal Artinya Saya Jadikan Untuk Umum Jadi Sabal Kalau Kita Sering Dengar Kita Fikir Ada Al-Masabal Air Yang Disiapkan Untuk Umum Sabal Itu Sesuatu Yang Sudah Dijadikan Sudahlah Untuk Umum Saja Untuk Siapa Saja Itu Sabal Sabal Artinya Ini Saya Jadikan Untuk Umum Kemudian Tasodaktu Tasodaktu Berarti Saya Sedekahkan Saya Sedekahkan Ini Harus Ada Lanjutannya Kalau Saya Sedekahkan Bisa Sedekah Biasa Artinya Memberi Biasa Nanti Masih Bisa Dijual Tapi Kalau Saya Sedekahkan Selamanya Yang Sudah Tidak Bisa Dijual Lagi Atau Saya Sedekahkan Untuk Selamanya Tidak Boleh Dijual Lagi Tidak Boleh Diberikan Tidak Bisa Apa Maka Sah Jadi Wakaf Ini Saya Sedekahkan Untuk Pesantren Untuk Selamanya Selamanya Ini Apa Namanya Kalau Misalkan Ditambahkan Tidak Boleh Dijual Tidak Ini Maka Jadi Wakaf Nah Yang Paling Jelas Sekali Ya Kalau Mengatakannya Saya Wakafkan Sudahlah Saya Wakafkan Sehingga Tidak Ada Perselisihan Lagi Langsung Saya Wakafkan Apa Namanya Walaupun Pahalanya Mungkin Sama Saya Hibahkan Saya Sedekahkan Saya Ini Tapi Memang Kalau Kata-katanya Wakaf Itu Berbeda Sehingga Tadi Kalau Disedekahkan Atau Dihibahkan Bisa Saja Nanti Yang Menerima Manfaatnya Dijual Dipindah Tempat Atau Dikanti Bisa Semacam Itu Tapi Kalau Saya Wakafkan Sudahlah Gak Boleh Dijual Gak Boleh Dipindah Kalau Sudah Ikrarnya Adalah Wakaf Insyaallah Nanti Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masya Terima kasih Ustaz Di Sesi Pertama Kain Dan Sahabatku Kita Kita Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sedang Sumber Cirema Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Kita Kembali Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Irfan Informasikan Nanti Di Sesi Sesi Terakhir Sahabatku Ada Sesi Tanya Jawab Anda Bisa Menyampaikan Pertanyaan Kepada Al-Ushad Mohamad Cehu Melalui Lainan Telepon Dan SMS Ata Whatsapp Untuk Lainan Telepon Anda Bisa Menghubungi 085-284-700-147 Atau Untuk SMS Dan Whatsapp Anda Bisa Mengirim Pertanyaannya Anda Ke 081-321-461-079 Dan Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ushad Mohamad Cehu Terima kasih Yang Irfan Dan Juga Berapa Dengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Cera Kepada Kita Semua Amin Amin Suruh Iqrar Nanti Disitu Ada Tulisannya Dibaca Iqrarnya Dibaca Sudah Dituangkan Disitu Sudah Adakan Mereka Sudah Dikaji Sudah Dipelajari Oleh Para Ulama Di Kaua Itu Sudah Dipelajari Sehingga Iqrarnya Jelas Disitu Dibaca Saya Wakafkan Dan Seterusnya Saya Tidak Apal Tapi Kurang lebihnya Seperti Yang Disaratkan Oleh Para Ulama Jadi Lafzun Iqrarnya Itu Adalah Dengan Lafad Nah Ada pun Disaksikan Di Kaua Di Apa Namanya Disaksikan Di Pengadilan Kemudian Di Notaris Kemudian Sampai KBPN Di Pertanahan Itu Semua Apa Namanya Adalah Untuk Legalitas Agar Tidak Ada Lagi Celah Seperti Itu Jadi Lafzun Sudah Cukup Jadi Mohon maaf Kepada Ahli waris Ahli waris Ini Yang Sering Mempermasalahkan Mana Suratnya Mana Ininya Karena Lafzun Sudah Cukup Tidak Perlu Nyari Mana Tidak Ada Materinya Mana Dan Seterusnya Nah Itu Adalah Pikiran-pikiran Yang Mungkin Ter Goda Atau Terganggu Oleh Oleh Hawa Nafsu Dan Setan Semacam Itu Jadi Kalau Orang tua Atau Kakek Nenek Sudah Wakaf Kita Ikhlaskan Kita Jangan Sampai Menggugat Menyari Selak Sempatan Dan seterusnya Walaupun Anda Menang Di Kugatan Pengadilan Misalkan Tidak Ada Materinya Karena Tidak Ada Notarisnya Atau Tidak Ada Apa Namanya Sertifikatnya Mungkin Anda Menang Tapi Nanti Anda Akan Selaka Di Akhirat Karena Kasihan Orang tua Anda Anda Termasuk Apa Namanya Mengambil Kembali Apa Yang Sudah Diwakafkan Yang Seharusnya Dijual Pun Gak Boleh Dipindahkan Juga Gak Boleh Dihibahkan Gak Boleh Apalagi Anda Ambil Kembali Kemudian Anda Jual Atau Dan Seterusnya Walaupun Anda Menang Di Pengadilan Tapi Hati Hati Semacam Itu Jadi Kalau Memang Sudah Dikerarkan Oleh orang tua Dengan Lafat Ya Sudah Sudah Sah Sehingga Kita Tidak Semacam Itu Kemudian Kita Sampaikan Juga Kepada Orang Yang Ikrar Wakaf Segera Diurus Legalitasnya Walaupun Secara Lafat Sudah Sah Tapi Legalitasnya Harus Segera Diurus Ya Kalau Bisa Orang Wakaf Sekalian Ngurus Jangan Sampai Menyerahkan Kepada Yayasan Matrasa Tersebut Sehingga Yayasan Matrasa Tersebut Cari Cari Dana Cari Apa Untuk Mengurus Legalitas Ini Sehingga Mereka Juga Kadang Kebingungan Kadang Ini Itu Dan Seterusnya Nah Yang Mewakafkan Biar Anak Cucunya Enggak Ribut Ya Harus Mengurus Legalitasnya Juga Sekalian Biar Selesai Tuntas Semacam Itu Kemudian Sarat Berikutnya Ini yang Pertama Lafad Harus Dengan Lafad Yang Tertuju Pada Wakaf Lafad Sudah Mengarah Kepada Wakaf Semacam Itu Kemudian Wata Bidu Yang Berikutnya Adalah Ikrar Wakaf Itu Harus Selamanya Jadi Memang Karena Sudah Jadi Milik Allah Sudah Diberikan Jadi Milik Allah Untuk Kemanfaatan Matarasa Misalkan Ya Sudah Itu Wakafnya Harus Selamanya Atau Saya Wakafkan Dua Bulan Saja Ya Itu Saya Pinjamkan Bukan Saya Wakafkan Kalau Saya Wakafkan Selamanya Kalau Saya Wakafkan Dua Bulan Saja Itu Namanya Saya Pinjamkan Jadi Kata-katanya Dikanti Saya Pinjamkan Dua Bulan Untuk Matarasa Selama Masih Renovasi Misalkan Ya Tidak Masalah Pahalanya Juga Besar Dan Juga Nanti Dapat Pahala Yang Banyak Walaupun Saya Pinjamkan Harus Wakaf Jadi Wata Bidu Dan Untuk Selamanya Kalau Misalkan Saya Wakafkan Selama Satu Tahun Saja Atau Dua Bulan Saja Maka Tidak Sah Ini Tidak Sah Karena Memang Apa Namanya Wakaf Ini Sudah Tidak Bisa Di Otak Atik Lagi Jadi Wakaf Jadi Maka Sebelum Sebelum Mewakafkan Mungkin Nanya Dulu Kepada Pengurusnya Pengurus Itu Sebenarnya Butuhnya Apa Nih Kalau Butuhnya Tanah Lokasi Sini Cocok Apa Enggak Kalau Kata Pengurus Cocok Ini Pas Tantagis Ini Jalan Raya Enggak Jauh Dari Ini Bener Terus Tanah Ini Cocok Ini Buat Wakaf Ya Sudah Mulai Di Ketak Nanti Sudah Nggak Bisa Dikotak Nanti Tapi Kalau Kata Pengurusnya Ini Gak Cocok Cocok Itu Yang Sebelah Sana Tapi Itu Bukan Punya Saya Coba Ditawar Boleh Enggak Tanah Ini Dijual Dibelikan Sana Nanti Yang Punya Bisa Menjual Dulu Kemudian Membelikan Yang Sana Atau Yang Punya Ya Sudahlah Daripada Ribet Ini Saya Hibahkan Saja Kepada Pengurus Yayasan Matrasa Tadi Ini Saya Hibahkan Silahkan Kalau Mau Dijual Silahkan Dicari Pembelinya Nanti Apa Namanya Dibelikan Tanah Yang Sana Itu Yang Strategis Karena Ini Aksesnya Sulit Ini Di Belakang Repot Dibelikan Yang Sana Ini Terserah Kepada Pengurus Yayasan Ini Sudah Saya Hibahkan Saya Berikan Kepada Yayasan Kalau Memang Dijual Ini Misalkan Lumayan Bisa Beli Sana Lumayan Juga Ya Sudah Silahkan Nah Itu Namanya Orang Ketika Akan Wakaf Dia Melihat Kebutuhan Jadi Tidak Hanya Menuruti Apa Pokoknya Ini Harus Jadi Pesantren Ini Tanah Saya Jadi Pesantren Ya Kalau Tidak Sesuai Misalkan Tidak Strategis Juga Nanti Mengganggu Malah Justru Mengganggu Situasi Dan Kondisi Atau Mungkin Disitu Lahan Subur Untuk Apa Namanya Pertanian Kemudian Nanti Jadi Terganggu Karena Ada Pembangunan Dan Seterusnya Nah Mungkin Alangkah Lebih Baiknya Konsultasi Dengan Apa Namanya Yang Akan Jadi Nadir Wakaf Jadi Cocok Tidak Tanah Saya Ini Diwakafkan Untuk Madrasa Disini Misalkan Dia Apa Namanya Punya Tanahnya Di Tengah Hutan Kampungnya Disini Harus Jalan Tiga Kilo Untuk Madrasa Anak Tepeki Aduh Kasian Harus Jalan Tiga Kilo Ketengah Hutan Misalkan Nanti Yang Ngantar Kasian Cocoknya Kalau Tepeki Madrasa Untuk Anak Anak Itu Yang Dekat Dengan Pemukiman Nah Itu Yang Tanah Di Tengah Tengah Itu Hutan Yang Masih Ditanam Sengon Itu Itu Ya Mungkin Dihibahkan Saja Biar Dijual Nanti Dibelikan Tanah Dekat Pemukiman Untuk Tepeki Madrasa Nah Seperti Itu Jadi Nanti Apa namanya Ketika Wakaf Itu Alat Takbit Selamanya Sehingga Proyeksinya Kedepan Ini Dalam Jangka Sekian Tahun Ini Oh Itu Cocok Semacam Itu Ya Termasuk Juga Sebenarnya Kayak Bangun Masjid Itu Ya Kalau Jauh Dari Pemukiman Sampai 2 kilo 3 kilo Kasian Siapa Juga Yang Sholat Kesitu 5 Waktu Masjid Disediakan Untuk Masyarakat Sholat 5 Waktu Yang Sekiranya Dekat Kalau Jauh Jauh Paling 200 400 400 Masih Terjangkau Dan Itu Masih Bisa Perluasan Kalau Per kilo Kilo Kasian Ini Karena Kalau Sudah Diwakafkan Nanti Tidak Bisa Dijual Lagi Maka Harus Diskusikan Disampaikan Kepada Pengurusnya Pengurus Butuhnya Seperti Apa Apakah Tanah Ini Atau Tanah Yang Lain Atau Posisi Yang Lebih Strategis Lagi Atau Seperti Apa Atau Ini Sudah Cukup Posisi Ini Sudah Strategis Sudah Bagus Sehingga Ini Kalau Dibangun Untuk Matrasa Cocok Kalau Misalkan Tadi Di Tengah Hutan Diwakafkan Untuk Pesantren Masih Mending Karena Anak-anaknya Akan Tinggal Disitu Tidak Keluar Kemana-mana Lebih Khusuk Menghafal Dan Seterusnya Masih Tidak Masalah Walaupun Pesantren Jangan Jauh-jauh Dari Masyarakat Karena Pesantren Itu Akan Menjadi Cahaya Untuk Masyarakat Sekitar Juga Kalau Jauh-jauh Sekali Kasian Akses Untuk Apa Namanya Kebutuhan Pesantren Makanan Apa Dan Lain-lain Kalau Terasingkan Di Tengah Hutan Sampai Kesitu Saja Harus Melewati 100 Kilo Sampai 4 Jam Atau Sampai 3 Jam Naik Kendaraan Misalkan Maka Coba Gimana Caranya Biar Pesantren Dekat Dengan Penduduk Juga Tapi Dilihat Oleh Nadir Nanti Yang Akan Mengelola Itu Apakah Ini Cocok Atau Tidak Didiskusikan Karena Wakaf Itu Adalah Wat Takbit Harus Untuk Selamanya Tidak Bisa Dijual Lagi Kemudian Yang Berikutnya Adalah Wat Tanjizu Nah Ini Tanjiz Ini Keterangannya Lumayan Tanjiz Itu Maksudnya Adalah Tidak Digantungkan Dengan Apapun Atau Tidak Dikaitkan Dengan Apapun Ya Saya Wakaf Kan Ya Wakaf Tidak Dikaitkan Dengan Saya Wakafkan Kalau Misalkan Ruko Saya Terjual Yang Tanah Ini Saya Wakafkan Nah Ini Berarti Kan Ada Ininya Ada Apa Namanya Ta'lik Atau Ada Mengaitkan Wakaf Dengan Adanya Sesuatu Kalau Zaid Datang Nanti Saya Wakafkan Tidak Boleh Juga Karena Saya Belum Tentu Datang Jadi Harus Munajazan Harus Memang Apa Namanya Secara Langsung Secara Langsung Wakaf Secara Langsung Tanpa Embel Embel Gampangnya Gitu Tanpa Embel Itu Apa Tanpa Adanya Tanpa Perlu Ada Variable Lain Yang Yang Apa Namanya Yang Yang Perlu Dibujudkan Selain Wakaf Itu Ya Wakaf Ya Sudah Ini Saya Wakafkan Ini Namanya Munajazan Tapi Kalau Misalkan Ya Nanti Ini Saya Wakafkan Nah Kalau Ada Kata Nanti Saya Wakafkan Itu Belum Diwakafkan Karena Enggak Munajazan Enggak Apa Namanya Langsung Tertuju Pada Wakaf Tapi Masih Ada Kata Nantinya Atau Jika Z Datang Nanti Saya Itu Ada Nantinya Ada Jika Z Datangnya Maka Belum Belum Wakaf Itu Masih Apa Namanya Azam Untuk Wakaf Azam Itu Niat Yang Belum Dilaksanakan Kalau Saat Melaksanakan Kemudian Di dalam hati terlintas Itu namanya Niat Tapi Kalau Belum Dilaksanakan Namanya Azam Atau Apa Namanya Ya Niatan Yang Dalam Arti Bahasa Indonesia Ya Masih Belum Dijalankan Itu Namanya Azam Seperti Itu Jadi Tidak Boleh Dikaitkan Dengan Sesuatu Apapun Jadi Memang Wakaf Ya Saya Wakafkan Itu namanya Munajazan Tapi Kalau Nanti Setelah Ini Nanti Saya Wakafkan Itu Berarti Belum Wakaf Masih Baru Janji Akan Wakaf Semacam Itu Nah Ini Juga Tidak Usah Ragu Ragu Kalau Ada Orang Masih Nanti Itu Itu Kalau Emang Dia Ingin Berubah Fikiran Ya Dia Apa Namanya Makanya Difikirkan Dengan Baik Baik Jadi Kalau Masih Nanti Baru Apa Namanya Janji Saja Baru Ini Belum Belum Akan Wakaf Ya Mungkin Bisa Jadi Dia Nyari Lokasi Yang Tepat Atau Yang Apa Dia Nyari Yang Lebih Cocok Lagi Atau Dia Beli Tanah Lagi Dan Seterusnya Nah Itu Seperti Itu Jadi Belum Wakaf Kalau Seperti Itu Karena Salah Wakaf Harus Ya Saya Wakafkan Ini Sudah Mantap Dan Enggak Ada Embel Kalau Anak Saya Pulang Dari Jeddah Itu Belum Wakaf Atau Nanti Kalau Saya Meninggal Kalau Saya Meninggal Ini Hukum Wasiat Hukumnya Hukum Wasiat Kalau Hukumnya Wasiat Berarti Kalau Dia Belum Meninggal Kemudian Dijual Ya Tidak Masalah Itu Namanya Rujuk Dari Wasiat Jadi Orang Kalau Wasiat Kemudian Rujuk Atau Membatalkan Itu Boleh 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 Saja Tapi Kenapa Tadinya Wasiat Kalau Dirujuk Lagi Dan Inilah Orang Tua Agar Memudahkan Anak Anaknya Juga Tidak Perlulah Wakaf Nunggu Mati Nunggu Wasiat 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 Wakaf Tidak Perlu Jadi Kalau Wakaf Sekarang Sebelum Mati Karena Kalau Sudah Meninggal Nanti Anak-anaknya Ribut Lagi Nanti Ada Yang Mengatakan Itu Tidak Ada Materinya Semacam Maka Sekarang Wakaf Itu Sebelum Sebelum Meninggal Dunia Jangan Nunggu Nunggu Meninggal Dunia Ini Watanjis Harus Langsung Tidak Dikaitkan Dengan Apapun Atau Tidak Dikaitkan Dengan Waktu Atau Tidak Dikaitkan Dengan Dengan Apapun Pokoknya Langsung Dikatakan Saya Wakaf Itu Namanya Tanjis Jadi Tidak Tidak Masih Ragu Atau Masih Jika Masih Nanti Dan seterusnya Maka Itu Belum Belum Saya Yang saya Itu Saya Wakafkan Sudah Dikirkan Saya Wakafkan Tidak Kata-kata Nanti Dan Lain-lain Insyaallah Akan kita Lanjutkan Setelah Sertai Terima kasih Pemapanan Menteri Di sesi Kali ini Dan Sahabatku Sebelum Jendai Informasikan Lagi Untuk Anda Yang memiliki Pertanyaan Dan ingin Bertanya Langsung Kepada Ustaz Muhammad Cekhu Anda Bisa Bertanya Melalui Lainan Telepon Di 085-284-700-147 Atau Bisa Dan juga Menyampaikan Pertanyaan Lalui SMS Atau Whatsapp Ke 081-3214-61079 Kita akan kembali Setelah Jedai Yang satu Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Albah JAS Dan Sumber Ciremo Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Yang Bersama Kami Dan Di Sesi Kali Ini Kita Masuk Sesi Tanya Jawab Sahabatku Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Anda Bisa Menghubungi 085-284-700-147 Atau Di SMS Dan WhatsApp Juga Bisa Sahabatku Di 08-1321-461-079 Baik Ustaz Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Ini Melalui Whatsapp Irfan Langsung Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Allah Masulia Alas Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allah Masulia Assalamualaikum Mau Bertanya Dan Minta Solusinya Bagaimana Cara Mengelola Benda-benda Yang Ada Di Bangunan Wakaf Yang Sudah Tidak Terpakai Atau Sudah Waktunya Membutuhkan Peningkatan Misalnya Komputer-komputer Atau Benda-benda Lain Apakah Dibiarkan Saja Lalu Membeli Barang Baru Atau Bagaimana Baiknya Terima Kasih Terima Kasih Masya Allah Barangkali Ini Penanya Ini Pengelola Wakaf Masya Allah Pertama Perlu Di Perhatikan Dulu Apakah Benda-benda Tersebut Wakaf Atau Bukan Kalau Benda-benda Tersebut Bukan Wakaf Memang Milik Yayasan Mungkin Tapi Ada yang Wakaf Ada yang Bukan Wakaf Misalkan Ada orang Kemudian Saya Wakaf Komputer Untuk Yayasan 20 Wah Ini Berarti Ditaruh Di situ Berarti Benar-benar Wakaf Saya Wakaf Mobil Misalkan Untuk Yayasan Ya sudah Itu berarti Benar-benar Wakaf Tapi Kalau Ada Kas Kemudian Kas tersebut Dikunakan Untuk Membeli Baru Tersebut Maka Itu Bukan Wakaf Dari Kas Yang Memang Itu Adalah Milik Yayasan Milik Apa Namanya Milik Ya Milik Yayasan Milik Bersama Maka Itu Bisa Dikelola Yang Semacam Itu Nah Komputer Komputer Tersebut Apakah Wakaf Atau Mungkin Hanya Memang Milik Milik Yayasan Nah Ini Dalam Hal Ini Dibahas Juga Para Ulama Terkait Kalau Memang Tarola Itu Benar-benar Wakaf Seperti Kalau Di dalam Kitab Disebutkannya Zaman Dulu Adalah Tikar Tikar Atau Karpet Bahasa Kampangnya Karpet Untuk Sholat Di Masjid Itu Kalau Yang Wakaf Yang Memang Benar-benar Ada Orang Wakaf Tikar Untuk Sholat Di Masjid Atau Wakaf Apa Namanya Wakaf Karpet Untuk Masjid Benar-benar Wakaf Ini Milik Masjid Wakaf Bukan Bukan Yang Dikelola Oleh pengurus Bukan Tapi Ini Adalah Maksudnya Bukan Dikelola Dikelola Dari Selain Wakaf Dari Misalkan Memang Kas Sehingga Berbeda Kalau Ini Memang Terlalu Benar-benar Wakaf Di situ Terlalu Ada Tikar Yang Sudah Tidak Bisa Digunakan Di Masjid Sudah Robek Robek Sudah Karena Dipakai Terus Sudah 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 Bisa Dipakai Sudah Dicu Berkali Sampai Ambrol Sudah 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 Bisa Dipakai Bisanya Untuk Apa Bisanya Untuk Kalau Memang Ada Yang Mamanfaatkan Untuk Isi Keset Ada Yang Dicacat Kalau Itu Terbuat Dari Kain Kalau Zaman Dulu Tikar Terbuat Dari Daun Pandan Atau Terbuat Dari Kan Ada Tikar Pandan Zaman Dulu Ada Terbuat Dari Enceng Gondok Ada Juga Terbuat Dari Apa Ini Zaman Dulu Kisahnya Itu Tidak Layak Kecuali Untuk Kayu Bakar Kalau Sobek Sobek Layak Layak Untuk Kayu Bakar Memang Disitu Ada Dua Yang Pertama Biar Lapuk Biar Sampai Habis Tetap Di Masjid Tidak Boleh Dijual Tetapi Ada Lagi Yang Mengatakan Kalau Memang Sudah Demikian Tidak Bisa Digunakan Untuk Sholat Lagi Sudah Ambro Sudah Tidak Bisa Ini Mau Dicahit Lagi Sudah Tidak Bisa Juga Ini Layak Hanya Untuk Kayu Bakar Maka Dijual Uang Dimasukin Lagi Yang Memang Yang Yang Paling Hati-hati Itu Namanya Wakaf Tidak Boleh Dijual Walaupun Tikar Wakaf Sudah Mau Sampai Ambrol Itu Tidak Boleh Dijual Termasuk Juga Ini Kalau Memang Itu Wakaf Komputernya Wakaf Maka Kalau Kita Ngikuti Lebih Manfaat Yang Tadi Yang Kedua Karena Walaupun Komputer Sudah Rusak Itu Kalau Dijual Itu Masih Bisa Nanti Ketika Dijual Itu Orang Yang Beli Itu Ada Yang Mengatakan Namanya Kannibal Kannibal Itu Komputernya Dipongkar Diambil Yang Masih Bisa Dipakai Lagi Ada Demikian Ini Masih Bisa Ini LCD Masih Bisa Ini Diambil Ini Resistor Apa Ini Bisa Diambil Barang Elektron Di Dalamnya Nah Itu Maka Yang Ikut Pendapat Yang Kedua Itu Karena Memang Kita Sudah Gak Bisa Dipenerin Sudah Perkali Sudah Habis Pokoknya Sudah Mati Ya Bisanya Buat Itu Tadi Dikanibal Diambil Beberapa Ini Saja Yang Bisa Dipakai Misalkan Misalkan Diambil Ternyata Disitu Oh Hardisk Masih Bisa Dipakai Ini Dan Seterusnya Dari Situlah Kalau Memang Kita Mengikuti Tadi Pendapat Yang Dijual Kemudian Hasil Penjualannya Dimasukkan Lagi Kepada Wakaf Misalkan Dibentukkan Komputer Lagi Ya Itu Lebih Bagus Karena Perhatikan Yang Komputer Awal Itu Menjadi Sebab Komputer Yang Kedua Semacam Itu Kalipada Ditumpuk Disitu Nanti Ya Sudah Nanti Buat Apa Buat Rumatikus Nanti Hanya Ditumpuk Saja Sudah Enggak Ini Kalau Itu Yang Benar Wakaf Tapi Kalau Bukan Wakaf Tadi Saya Katakan Yang Bukan Wakaf Itu Ya Bebas Dijual Lagi Dipulikan Lagi Yang Baru Jual Lagi Yang Baru Karena Memang Itu Bukan Bukan Wakaf Termasuk Juga Ini Menjadi Pembahasan Di Beberapa Masjid Apakah Uang Apa Namanya Yang Dikumpulkan Oleh Masyarakat Di Hari Jumat Itu Wakaf Atau Bukan Nah Ini Tergantung Nadir Wakaf Kalau Emang Diikrarkan Orang Yang Ngasih Atau Kalau Bisa Ada Dua Kotak Besar Ini Wakaf Untuk Apa Namanya Keperluan Misalkan Masjid Yang Wakaf Ini Untuk Keperluan Masjid Yang Yang Kas Yang Non Wakaf Sehingga Yang Non Wakaf Itu Bisa Diputar Lagi Seperti Tadi Masjid Butuh Kantor Juga Butuh Komputer Dipelikan Wakaf Ini Yang Infak Infak Sotakop Biasa Kalau Yang Infak Ini Misalkan Ada Keramik Rusak Diganti Untuk Wakaf Wakaf Yang Sifatnya Temponya Lebih Jangka Panjang Tapi Kalau Untuk Komputer Itu Tidak Bisa Jangka Panjang Karena Biasanya Setelah Lima Tahun Harus Pembaruan Setelah Maksimal Mungkin Tujuh Tahun Harus Sudah Pembaruan Lagi Semacam Itu Jadi Ini Juga Untuk Pengelola Sebaiknya Diperhatikan Juga Mana Yang Wakaf Dan Mana Yang Bukan Yang Bukan Wakaf Mana Yang Masih Bisa Apa Namanya Mana Yang Masih Bisa Dikelola Dijual Belikan Dan Mana Yang Sifatnya Lebih Lama Lebih Panjang Dalam Dalam Pengelola Nya Termasuk Juga Kalau Ada Pembangunan Masjid Berarti Infak Itu Untuk Wakaf Masjid Memang Itu Misalkan Batu Bata Wakaf Masjid Wakaf Batu Bata Masjid Wakaf Apalagi Misalkan Wakaf Semen Wakaf Ininya Itu Semuanya Memang Harus Untuk Masjid Kalau Dipongkarin Kentennya Masih Bagus Gimana Tapi Kita Mau Ganti Yang Baru Yang Lebih Bagus Kalau Dari Masjid Dipindahkannya Ke Masjid Lagi Dari Masjid Dipindahkannya Ke Masjid Lagi Tidak Bisa Dipindahkan Ke Musola Atau Ke Bawahnya Harus Yang Sama-sama Masjid Masjid Yang Sana Membutuhkannya Sudah Dipindah Ke Sana Nah Kalau Yang Sekarang Misalkan Pembangunan Biasanya Pembangunannya Lebih tinggi Butuh Urukan Nah Itu Poing-poingnya Bisa Untuk Urukan Di Masjid Tapi Kalau Memang Sudah Mentok Sudah Gak Bisa Lagi Sudah Gak Ada Gak Butuh Urukan Lagi Gak Butuh Apa Tapi Ini Masih Ada Poing-poing Masih Ada Apa Gimana Ini Semuanya Wakaf Nah Ini Mengikuti Yang Kedua Karena Sudah Gak Bisa Dipakai Lagi Memang Sudah Tidak Bisa Dimanfaatkan Lagi Kecuali Itu Harus Dijual Untuk Urukan Maka Dijual Uangnya Untuk Bangunan Masjid Lagi Untuk Bangun Masjid Lagi Ini Masjid Masih Butuh Keramik Ini Ada Poing-poing Gimana Ini Kalau Poing-poing Ditaruh Di bawah Untuk Sujud Gak Enak Gimana Ini Harus Ganti Keramik Ya Sudah Ini Yang Ini Dijual Untuk Beli Keramik Semacam Itu Seperti Tadi Contohnya Tikar Yang Sudah Gak Bisa Dipakai Lagi Layas Luh Tidak Bisa Lagi Memanfaatkan Kecuali Untuk Kayu Pakar Ya Sudah Itu Dijual Kemudian Uangnya Hasilnya Untuk Beli Tekar Lagi Baru Karpet Yang Lebih Demikian Jadi Itu Tadi Pengurus Komputer Komputer Kalau Memang Itu Ada Yang Bisa Dikelola Dikelola Dijual Belikan Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Itu Wakaf Maka Nantirnya Melihat Tadi Mengikuti Yang Tapi Akan Lebih Bermanfaat Kalau Mengikuti Pendapat Yang Kalau Memang Sudah Rusak Dijual Selakunya Berapa Kemudian Dibelikan Untuk Masuk Ke Wakaf Lagi Bukan Dijual Untuk Nantirnya Bukan Dijual Untuk Masukkan Ke Wakaf Lagi Dibelikan Alat Yang Baru Lagi Yang Lebih Bagus Lagi Demikian Wallahu Allah Baik Bismillah Terima kasih Ustaz Dan Ada Satu Pertanyaan Dari Hambal Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Dengan Hambal Allah Di Cirebon Ustaz Mau Bertanya Dalam Penggunaan Wakaf Apakah Ada Kondisi Tertentu Yang Memperbolehkan Untuk Pemakaian Kebutuhan Pribadi Pertanya Sedikit Langsung Menjawabnya Ini Juga Hati-hati Untuk Kebutuhan Apa Namanya Pribadi Jadi Ada Wakaf Itu Ada Namanya Masrof Atau Masrif Yang Apa Namanya Tadi Mawkuf Aleh Al-Wakfu Al-Syartil Wakif Wakaf Itu Harus Sesuai Dengan Syarat Orang Yang Mengwakafkan Ini Seperti Apa Ini Di Apa Namanya Wakaf Tersebut Itu Disyaratkannya Seperti Apa Maka Orang Yang Wakaf Ini Kita Anjurkan Itu Persyaratannya Secara Umum Saja Biar Tidak Menyulitkan Pengelolanya Ini Kalau Kalau Misalkan Orang Ngebor Sumur Di Masjid Kemudian Dia Wakafkan Untuk Masjid Maka Untuk Kebutuhan Air Tersebut Air Yang Dari Sumur Tersebut Untuk Kebutuhan Ibadah Di Masjid Apapun Itu Orang Bersuci Di Situ Orang Buduk Di Situ Mandi Bersuci Di Situ Karena Sola Dan Seterusnya Itu Hanya Boleh Digunakan Untuk Keperluan Yang Akan Di Masjid Tersebut Tetapi Kalau Ada Orang Lewat Kemudian Dia Mau Cuci Kaki Enggak Boleh Kalau Itu Wakafnya Masjid Wakafnya Untuk Ibadah Orang Ibadah Disitu Di Masjid Misalkan Ada Orang Jualan Apa Cuci Piring Ngambil Air Disitu Enggak Boleh Maka Kita Sarankan Orang Yang Ngebor Sumur Itu Wakafnya Untuk Kaum Muslimin Muslimat Untuk Manfaat Kaum Muslimin Muslimat Maka Sehingga Apa Namanya Orang Yang Memang Butuh Kesitu Tidak Masalah Karena Memang Wakafnya Untuk Kaum Muslimin Muslimat Tapi Kalau Wakafnya Untuk Masjid Untuk Ibadah Saja Di Masjid Untuk Orang Mau Sholat Orang Bersuci Disitu Dan Seterusnya Semacam Itu Tidak Untuk Semua Semua Orang Nah Begitu Juga Kalau Untuk Apa Namanya Yang Wakaf Itu Kalau Orang Wakaf Misalkan Ini Untuk Pondok Pesantren Nah Namanya Pondok Pesantren Di Dalamnya Kan Ada Sandri Ada Ustadz Ada Tamu Ada Pengasuh Ada Pekerja Pekerja-pekerja Yang Lain Seperti Tukang Londri Tukang Apa Nah Selagi Itu Semuanya Adalah Memang Pondok Pesantren Maka Mereka Semua Adalah Orang Yang Memanfaatkan Manfaat Tersebut Namanya Juga Apa Namanya Orang Yang Pondok Pesantren Nah Kemanfaatan Untuk Pondok Pesantren Berarti Namanya Misalkan Pekerja Atau Pegawai Disitu Dia Kan Pulang Pergi Misalkan Dia pulang Pergi Dari Situ Ke rumahnya Di rumahnya Kesitu Ke Pondok Kemudian Dia Juga Perlu Misalkan Disuruh Ke pasar Disuruh Ke mana Nah Berarti Itu Penggunaan-penggunaan Semacam Itu Bukan Penggunaan Pribadi Karena Dia Berangkat Ke Pondok Berarti Dia Akan Kerja Di Pondok Berbeda Kalau Sudah Penggunaan Untuk Pribadi Untuk Pribadi Itu Memang Benar-benar Tidak ada Kaitannya Dengan Pondok Sama Sekali Kalau Tidak ada Kaitannya Dengan Pondok Sama Sekali Misalkan Apa Namanya Disana Ada Misalkan Dia Punya Siapa Nih Saudara Atau Siapa Itu Mau Jalan-jalan Saudaranya Mau Jalan-jalan Tidak ada Kaitannya Dengan Pondok Tidak ada Kaitannya Dengan Dia Urusan Pondok Saudaranya Mau Jalan-jalan Ini Pakai Motornya Pondok Atau Mobilnya Pondok Itu Sudah Keluar Dari Penggunaan Pondok Penggunaan Keperluan Keperluan Pondok Karena Orang Tidak ada Kaitannya Dia Tidak Ngajar Di Pondok Dia Bukan Keperluan Untuk Pondok Bukan Untuk Apa-apa Nah Berbeda Apa Namanya Keperluannya Semacam Itu Nah Ini Maka Orang Yang Apa Namanya Wakaf Ini Harus Apa Namanya Lebih Jelas Lagi Nah Bagaimana Dengan Ketendaraan Dinas Inventaris Yang Untuk Dinas Nah Ini Ada Kisah Seorang Ulama Itu Dulu Kita Kisahkan Salah Satu Guru Saya Dari Jordan Doktor Namanya Doktor Amjad Roshid Beliau Bercerita Bahwa Saya punya Guru Namanya Sheikh Siapa Saya Lupa Namanya Beliau Itu Ngajar Di Kampus Tapi Beliau Ketika Diantar Oleh Mobil Kampus Diantar Oleh Mobil Kampus Itu Nggak Mau Sampai Rumah Maunya Sampai Depan Gang Saja Kenapa Ini Dari Gang Ini Ke Rumah Saya Itu Becek Ini Nanti Mobil Dinas Ini Akan Rusak Asean Atau Jalannya Jelek Gampangnya Gitu Ini Beliau Saking Hati-hatinya Nggak mau Menggunakan Mobil Inventaris Untuk Apa Keperluan Keperluan Pribadi Yang Padahal Itu Kan Beliau Berangkat Ke kampus Pulang Ke kampus Itu Kan Keperluan Kampus Ini Katanya Ini Nanti Takut Saya Apa Namanya Ininya Rusak Kalau Masuk Kampung Saya Karena Dari Gang Itu Jalannya Jelek Sumpit Misalkan Nanti Nenggor Rusak Kalau Zaman Sekarang Pakai Pakai Aja Nabrak Gampang Dibenerin Waduh Ini Sudah Tidak Berhati Hati Kalau Orang Semacam Itu Semacam Ini Jadi Kalau Kepentingan Pribadi Keperluan Urusan Pribadi Yang Tidak Ada Kaitannya Sama Sekali Dengan Pondok Itu Tidak Boleh Tidak Kaitannya Dengan Wakaf Itu Tidak Boleh Nah Kecuali Kalau Memang Disitu Disediakan Untuk Kaum Muslimin Muslimat Kadang Ada Memang Disediakan Untuk Kaum Muslimin Muslimat Maka Boleh Untuk Kementingan Kaum Muslimin Muslimat Selama Itu Adalah Kementingan Kaum Muslimin Muslimat Jadi Ada Yang Untuk Kementingan Semacam Itu Contohnya Misalkan Ambulan Ambulan Siapa Saja Termasuk Kalau Tamu Sakit Diurus Dengan Itu Tapi Kalau Memang Untuk Kaum Muslimin Muslimat Siapapun Yang Sakit Yang Dibawa Ambulan Kaum Muslim Semacam Itu Jadi Wakaf Itu Alah Syartil Wakif Kalau Keluar Dari Syartil Wakif Maka Disitu Sudah Penggunaannya Tidak Boleh Kalau Keluar Dari Syartil Syartil Wakif Nah Ini Biasanya Apa Namanya Yang Pengurus Masjid Kalau Ada Tiker Itu Memang Untuk Keperluan Masjid Untuk Solat Di Masjid Untuk Keluar Masjid Maka Tidak Boleh Dibawa Keluar Untuk Hajatan Untuk Apa Ini Gak Kaitannya Dengan Masjid Kecuali Kalau Tiker Itu Masjid Beli Dari Kas Bukan Wakaf Dari Kas Untuk Kamus Muslimat Nah Itu Bisa Dipakai Hajatan Tetangganya Tahlilan Apa Bukan Untuk Wakaf Masjid Untuk Apa Tadi Untuk Solat Kalau Memang Untuk Wakaf Masjid Tidak Boleh Jadi Penggunaannya Ala Syartil Wakif Sesuai Dengan Yang Disalimin Oleh Wakif Dan Nanti Yang Melihat Adalah Nazir Nazir Wakof Ini Sah Apa Tidak Ini Kemana Boleh Apa Tidak Tapi Nazir Yang Fakih Yang Yang Faham Jangan Nazir Wakof Asal Asalan Nanti Ya Kalau Kebutuhan Keluarganya Sendiri Boleh Orang Lain Tidak Boleh Wah Ini Tidak Bener Harus Sesuai Syartil Wakif Dan Syartil Wakif Itu Apa Namanya Yang Mengeksekusi Adalah Nazir Wakof Yang Mengelola Wakof Jadi Secara Umum Keluarga Tidak Boleh Yang Boleh Itu Adalah Kalau Memang Itu Memang Sama Wakif Disyaratkan Untuk Kalau Muslimin Muslimat Maka Nantir Melihat Ini Selagi Untuk Kepentingan Muslimin Muslimat Adalah Boleh Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Wallahu A'lam Biswa Terima kasih Ustaz Atas Jawabannya Dan Semoga Bisa Mencerahkannya Bagi Mbak Allah Yang Ada Di Cirebon Yang Bertanya Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Sudah Untuk Menyampaikan Kesimpulan Lalu Ditutup Dengan Doa Kebargaan Terima Terima Ini Adalah Tentang Si Wakaf Atau Ikrar Wakaf Itu Harus Berupa Lafat Kalau Nanti Tulisan Saja Tidak Dilafatkan Maka Siapa Namanya Wakif Ini Suruh Baca Kalau Dia Baca Atau Dibacakan Kemudian Dia Mengiyakan Mengiyakan Bacaan Tersebut Artinya Dia Mengucapkan Iya Berarti Dia Lafat Yang Menunjukkan Untuk Wakaf Itu Tapi Apa Susahnya Membaca Misalkan Saya Wakafkan Tanah Saya Ini Untuk Kementingan Ini Tidak Boleh Dijual Tidak Cuma Sebentar Insya Allah Bisa Wakif Mengucapkan Demikian Kemudian Untuk Selamanya Dan Juga Harus Langsung Tidak Boleh Dikaitkan Dengan Apapun Untuk Wakaf Insya Allah Nanti Ada Beberapa Sert Yang Belum Kita Baca Kita Baca Pada Kesempatan Yang Akan Datang Insya Allah Semoga Apa Yang Kita Baca Bermanfaat Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kepada Kita Semua Kemampuan Untuk Mengamalkannya Terutama Adalah Untuk Kita Semua Yang Mengelola Wakaf Untuk Saudara-saudara Kita Mengelola Wakaf Baik Pondok Pesantren Ataupun Matrasah Matrasah Ataupun Masjid Musola Atau Yayasan Apapun Yang Disitu Banyak Menggunakan Atau Mempunyai Fasilitas Fasilitas Wakaf Maka Semoga Allah Semoga Semoga Memberikan Kemampuan Kepada Kita Semua Taufik Untuk Mentasarufkannya Sesuai Dengan Syartil Wakif Sesuai Dengan Apa Yang Di Wakafkan Oleh Wakif Semoga Kita Tidak Berkhianat Di Dalam Mengelola Wakaf Semoga Kita Benar-benar Jujur Di Dalam Mengelola Wakaf Semoga Semoga Memberikan Kekuatan Untuk Istiqomah Hingga Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat Agung La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Sallallahu Al-Fatiha Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa Assalamuala Billahi Taufiq Al-Hidayah Wa ridha Al-Inayah Wa la Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Saya terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan Kampuan kepada kita semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan dengar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Kami mocapkan terima kasih Untuk sahabatku atas Kebersamanya Dan Kami mocapkan terima kasih juga Untuk Radio KU Yang sudah berilai acara ini Radio KU Network Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Majalengkah Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 1089 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuburaya Pontianak Radio KU 89,6 FM Purbalingga Radio KU 87,6 FM Barokaldim Radio KU 106,3 KCG Marta Pura Dan Radio KU 93,6 Aceh Besar Semoga Allah membalas kebaikan Ada semua yang sudah berilai acara ini Dengan sebaik-baiknya balasan Amin Amin Ya Rabbil Alamin Baik Kami pamit undur diri dari doa Dengar sahabatku semuanya Kami memaaf atas segala kekurangannya Kami juga memaaf jika ada kata-kata yang salah doa Kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa kebaratul majlis Subhanallahumma Bihandika Ashadu an la ilaha ilaha Anta astagfiruka Watu binik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kerana menonton!